Ini adalah hubungan yang luar biasa antara manusia dan takdir. Beberapa orang tidak perlu melakukan apapun. Orang lain tertarik padanya, mempercayai dan mengandalkannya, bahkan berinisiatif untuk dekat dengannya. Misalnya, Jitian Singh. Namun sebagian orang, bahkan sampai hati dan paru-paru orang lain, tergila-gila hingga tidak menyesal, diam-diam mengeluarkan banyak tenaga. Namun, mereka tidak bisa mendapatkan respon dan persetujuan dari pihak lain, bahkan mereka tidak menyukai dan membencinya. Misalnya Duan Musisi. Di mana saya bisa membenarkan hal seperti itu. Bagaimanapun juga, takdir dan emosi adalah hal yang tidak masuk akal. Bagi Jitian Singh, Ning Si Yuan hanyalah seorang wanita yang berpenampilan baik dan temperamen. Ini tidak luar biasa, tidak banyak perasaan yang baik, tidak mungkin untuk memiliki perasaan. Tapi Ning Si Yuan adalah wanita yang bersih dan segar, setidaknya tidak menjengkelkan. Dan, dibandingkan dengan wanita lain, dia memang sedikit istimewa. Sekarang dia berada di keluarga Ning. Makanan dan tempat tinggalnya semuanya dari orang lain, dan dia membutuhkan bantuan dari orang lain. Karena orang meminta bantuan atas inisiatifnya sendiri, tidak bisakah dia hanya duduk diam dan mengabaikannya. Itu tidak manusiawi. Jadi Jitian Singh memutuskan untuk menjadi pendengar. Dan memberikan bantuan dan saran yang sesuai dalam lingkup kemampuan kita. Ning Si Yuan menundukkan kepalanya dan berkata, bibiku mengirimiku surat kemarin. Surat itu dikirimkan kepadaku sendiri. Bibimu, putri ketiga Jitian Singh mengangkat alisnya. Baiklah, Ning Si Yuan menganggup dengan nada sedih, selama bertahun-tahun, bibiku sangat mencintaiku dan peduli dengan masa depanku. Karena pertunangan tersebut, dia mengeluh tentang ayah saya. Jitian Singh tidak bisa menahan tawa dan terkekeh, saat itulah ayahmu masih muda. Hatinya sederhana dan sombong, dan dia berbicara tentang persaudaraan. Ki Tianlong menyelamatkan hidupnya. Saat itu-saat itu, dia bahkan tidak punya istri, jadi dia membuat saudara ipar dengan Ki Tianlong dan berjanji akan menikahi keluarganya di masa depan. Jadi, sebelum kamu lahir, kamu ditakdirkan untuk menikahi Ki. Bibimu adalah seorang putri. Bagaimana kamu bisa menemukan keluarga yang kuat? Bagaimana kamu bisa tega melihatmu menikah? Ki. Ning Si Yuan memandangnya dan berkata dengan sedikit marah, kamu mengerti dengan jelas. Anda bisa mengatakannya dengan mudah. Bagaimana bisa kamu tidak mempunyai simpati sama sekali? Jitian Singh tidak punya pilihan selain menunjukkan tangannya, kamu adalah gadis surga yang sombong. Apakah Anda masih menggunakan simpati orang lain? Ning Si Yuan sedikit mengernyit, dan berkata, katakan bisnis, jangan menyimpang dari topik. Jitian Singh memegang secangkir teh dan mendengarkan, baiklah, lanjutkan. Ning Si Yuan menghela nafas sedikit dan berkata dengan sedih, bibiku, seperti aku, merasa terganggu oleh darah Ning ketika aku masih muda. Untungnya, dia menemukan pria sejatinya dan menikah dengan pangeran ketiga sebelum perang pecah. Aku masih punya waktu satu tahun, untuk pergi. Perang langit akan segera pecah. Tetapi saya tidak ingin menikahi Ki Huan Zi, saya juga tidak dapat menghancurkan reputasi Ning, saya juga tidak ingin mati dalam perang. Oleh karena itu, saya sangat tertekan sekarang, jangan tahu apa yang harus dilakukan. Jitian Singh sedikit mengernyit dan bertanya, ada apa dengan Tian Sang? Ning Si Yuan ragu-ragu sejenak dan menjelaskan, itu darah Ning, karena nenek moyang Ning memiliki jejak darah hewan dewa purba. Hal ini membuat darah Ning sangat kuat, berbakat dan bertalenta, dan lebih dari separuh anaknya bisa menjadi raja dewa. Kemungkinan untuk menerobos ke alam ilahi mencapai satu dalam seribu. Namun, darah Ning memiliki cacat, terlalu keras dan tajam. Sebelum menerobos alam Tuhan dan raja, akan terjadi bencana. Bila itu terjadi, pembulu darah menjadi tidak teratur dan ganas, seperti letusan gunung berapi. Jiwa akan kacau, dan tubuh akan terbakar. Sekalipun segala macam pengobatan telah dilakukan, masih belum ada cara untuk mencegah tragedi tersebut. Ujung-ujungnya darah akan habis, daging dan darah akan terbakar habis, dan ruh akan hancur. Beruntung tidak mati, juga akan menjadi orang cacat yang bodoh. Setelah bertahun-tahun, keluarga Ning menyimpulkan pengalamannya. Tian Sang tidak dapat dibendung, hanya sebelum pecah, ia menyatu dengan darah lain. Dengan darah jenis lain untuk menetralkan dan mengencerkan darah Ning, kita bisa menghindari Tian Sang. Sebenarnya, itu bukan kesalahan garis darah Tian Ji. Satu-satunya penyesalan adalah anak-anak Ning tidak bisa sendiri dan harus bergabung dengan orang lain. Ning. Si Yuan menganggup dan setuju, itu benar, tetapi saya selalu merasa bahwa cara menghindari Tian Sang ini bukanlah cara yang paling sempurna dan efektif. Setelah memadukan darah dengan orang lain, Tian Sang tidak akan muncul lagi. Darah kening juga telah encer, bakat dan kualifikasinya akan berkurang setengahnya. Saya sering berfantasi bahwa jika ada metode ajaib di dunia ini, tidak hanya dapat menghindari kemunculan Tian Sang, tetapi juga tidak akan melemahkan kekuatan darah Ning. Jika ada metode seperti itu, saya akan mendapatkannya bahkan jika saya memberikan nyawa saya. Setidaknya, hal itu bisa membuat anak-anak Ning tidak lagi menahan rasa sakit dan ancaman. Ji Tian Sing berpikir sejenak dan bertanya, apakah darah Ning mengandung jejak darah dewa dan binatang purba? Binatang purba apa? Kera bersenjata delapan dan bermata tiga. Ji Tian Sing berkata sambil tersenyum, Tianu Senape. Itu sebanding dengan keberadaan naga dan dewa kuno, darah setingkat raja yang sebenarnya. Dan tingkat darah Ning hanya dapat dianggap sebagai tingkat raja dewa semu. Solusi sempurna untukmu yang kuinginkan hanyalah setetes darah kera yang marah. Dengan darah dewa Tianu Senape, cacat darah Ning bisa dihilangkan, dan darahnya bisa ditingkatkan dengan pesat, dan menjadi setingkat raja dewa. Menunggu dia menyelesaikannya, Ning Si Yuan terbang dengan mata putih. Anak Tian Sing, semua anak Ning telah memimpikannya metode ini. Ini tidak praktis. Di seluruh wilayah Kekaisaran Dayan, kita belum pernah mendengar kemunculan kera Tianu. Itu adalah raja para dewa. Siapa yang dapat mengambil setetes pun dari para dewa? Darah. Terlebih lagi, kera Tianu hanya muncul di zaman kuno. Sekarang, tidak diketahui apakah ada binatang seperti itu di dunia ini. Ji Tian Sing membalas tanpa berpikir, Anda salah. Tentu saja ada lebih dari satu. Kekaisaran Dayan tidak ada, tetapi tanah hau Tian benar-benar ada. Melihat ekspresi dan nada percaya diri pria itu, Ning Si Yuan langsung tercengang. Bagaimana kamu tahu? Masih begitu yakin? Saya. Ji Tian Sing hampir berseru, karena saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan memukuli kedua kera yang marah itu hingga ayah dan ibu menangis. Namun, ketika sampai di mulutnya, dia masih menahan diri dan berkata sambil tersenyum, karena saya membaca bahwa ada catatan di buku sejarah, yang sepenuhnya benar. Aduh, Ning Si Yuan menghela nafas dan memilih untuk mengabaikan kata-katanya. Yah, aku tahu kamu menghiburku. Terima kasih. Jangan sebutkan itu. Mari kita bicarakan tentang surat rahasia bibiku. Ji Tian Sing tidak baik menyebut Tianu Senape lagi. Melihat dia mengubah topik pembicaraan, dia menganggup dan menjawab katamu. Ning Si Yuan berkata dengan nada rendah, Bibi, izinkan saya bersiap-siap dan pergi ke Wangdu bulan depan. Kebetulan upacara darah dewa yang diadakan sekali dalam setengah abad akan segera dimulai, ketika Tian Jiao dari seluruh negara akan berkumpul. Bibiku ingin mengambil kesempatan ini untuk memilih suami yang cocok untukku. Sedangkan untuk keluarga Ki, dia akan mencoba membujuk keluarga Ki untuk melepaskan pertunangan kami dan memberikan kompensasi yang sesuai kepada keluarga Ki. 2942 Ji Tian Sing mengangkat alisnya dan bertanya dengan penuh minat, perayaan macam apa itu? Kamu tidak mengetahuinya, Ning Si Yuan cukup terkejut, sedikit berpikir untuk memahami alasannya. Begitu, kamu bukan orang-orang dari Kerajaan Api Darah, tapi dari negara lain. Ji Tian Sing tidak menyangkal hal ini, bisa dikatakan. Baiklah. Ning Si Yuan menganggup dan menjelaskan, asal mula upacara darah dewa harus dimulai dari berdirinya Kerajaan Api Darah ribuan tahun yang lalu. Selanjutnya, dia menghabiskan hampir seperempat jam untuk memperkenalkan upacara darah dewa kepada Ji. Tian Sing. Asal-usul, fungsi dan pentingnya upacara akbar, serta peraturan dan sistem terkait, diperkenalkan secara rincin. Ji Tian Sing memahami bahwa upacara darah dewa adalah perayaan terbesar Kerajaan Api Darah. 10.000 tahun yang lalu, sebelum berdirinya Kerajaan Api Darah, terjadi Perang Darah dan Mayat. Saat itu, daratan diperbudak oleh manusia laut, dan miliaran makhluk hidup menjadi budak manusia laut, menjalani kehidupan yang menyedihkan dalam kegelapan. Pada masa-masa awal, dewa api darah memulai keluarganya dengan 40 prajurit dan bertarung dengan gagah berani melawan manusia laut. Dalam proses pengasingan, Raja Dewa Api Darah terus menyerap para prajurit protos untuk melawan kekuasaan suku laut. Setelah ratusan tahun berkembang dan berkembang, Raja Dewa Api Darah akhirnya memiliki 3 juta pasukan, menguasai hampir setengah wilayah. Dia memenangkan hati orang-orang, mengumpulkan lebih dari 1 miliar orang di bawah komandonya, dan akhirnya menjadi dewa. Namun, orang Hai mengumpulkan 5 juta pasukan di bawah komando 10 Dewa Superior yang kuat, berniat memadamkan kerajaan api darah dan memulihkan tanah yang hilang. Kedua belah pihak meluncurkan api penyucian pembunuhan dan perkelahian. Di hadapan sejumlah besar manusia laut dan orang kuat, Raja Dewa Api Darah terbunuh dan mundur. Dia tidak hanya kehilangan kota dan tanahnya, tetapi tentara dan rakyatnya juga dibantai. Pada akhirnya, kedua pasukan melancarkan pertempuran yang menentukan di celah tanpa batas. Lebih dari 3 juta protos dan pasukan laut, ratusan Dewa dan Raja yang kuat, bertempur di wilayah 100 ribu li dengan darah. Melihat nyala darah, Raja Dewa akan segera kalah. Pada saat kritis hidup dan mati, Raja Dewa Api Darah dan 9 Dewa dan Jenderal bergandengan tangan untuk membangun susunan Dewa Darah yang marah. Mereka mengabdikan hidup mereka, membakar daging, darah, dan roh, dan mendorong kekuatan susunan darah yang marah hingga batasnya. Formasi Dewa yang menghancurkan langit dan bumi menghancurkan pasukan manusia laut dan membunuh beberapa Dewa Superior. Namun, Kerajaan Api Darah terkuat dikorbankan. Meski manusia laut mengalami kerusakan parah, mereka lebih gila untuk dibunuh. Namun, lebih dari satu juta tentara protos yang masih hidup juga masuk ke dalam susunan Dewa Darah Kemarahan satu demi satu. Mereka telah membakar daging, darah dan roh, mengabdikan hidup mereka. Akibatnya, hampir semua pasukan protos yang bertempur di celah tak terbatas hari itu hancur total. Hingga pemimpin dan jenderal, hingga sejuta tuan, semuanya dikorbankan. Tapi pengorbanan mereka membuat susunan Dewa Darah yang marah mengalami perubahan kualitatif, dan bahkan menembus ke tingkat Raja Dewa. Akibatnya, arai Dewa Darah Kemarahan membantai seratus ribu li, yang merupakan langit dan bumi di wilayah itu, dan semuanya berubah menjadi dunia berdarah. Ratusan Raja Dewa dan lebih dari dua juta pasukan manusia laut dihancurkan dan dibunuh oleh barisan Dewa Darah yang marah. Dunia darah yang tak ada habisnya telah berlangsung selama setengah bulan, selalu melonjak dan menghancurkan langit dan bumi. Semua manusia laut terjebak dalam susunan Dewa, bahkan jika Raja Dewa atas tidak dapat melarikan diri. Setengah bulan kemudian, dunia darah menghilang. Lebih dari dua juta tentara manusia laut telah hilang, dan tidak ada satu pun mayat yang tersisa. Kerajaan Api Darah akhirnya menang. Meski merupakan kemenangan yang tragis, namun masyarakat Laut Musnah, mereka kembali ke kawasan laut saat matahari terbenam, dan tidak berani menginjakan kaki di darat. Belakangan, putra tertua Dewa Api Darah, secara pribadi memimpin pasukan ke Medan Perang untuk memberi penghormatan kepada ayahnya dan para martir. Seratus ribu mil gunung dan sungai telah hancur, dan celah tak terbatas telah lenyap. Daerah itu, berubah menjadi gurun berdarah. Baik laut maupun foto tidak meninggalkan sisa apapun. Namun di tengah Medan Pertempuran, terdapat pohon yang mengjulang tinggi dengan warna merah darah dan cahaya yang bersinar. Dikatakan bahwa Raja Dewa Api Darah dan semua perwira serta prajuritnya melakukan upaya bersama untuk mati demi Kerajaan Tuhan dan menggerakkan surga. Hasilnya, kesejahteraan surga, dengan upaya sungguh-sungguh dari semua petugas dan prajurit, dipadatkan menjadi pohon ilahi. Kerajaan Api Darah akan menjadi pohon dewa yang mengjulang tinggi, kembali ke istana, sebagai dewa kota untuk disembak. Pohon yang mengjulang tinggi itu juga mempunyai nama yaitu Pohon Dewa Api Darah. Belakangan, putra tertua Sueyan Senjun mewarisi tahta dan menjadi Raja Generasi Kedua. 50 tahun kemudian, dia menemukan bahwa bentuk Pohon Dewa Api Darah tidak berubah, tetapi kekuatannya sangat kuat. Itu seperti pohon dewa setingkat Raja Dewa. Tetapi itu dibatasi oleh aturan surga, dan sangat mustahil untuk mencapai tingkat Raja Dewa. Akibatnya kelebihan kesaktian tersebut akan hilang dan menyehatkan masyarakat yang memuja pohon tersebut. Sejak saat itu, Raja Kedua membuat peraturan. Setiap tahun pada hari ke-9 bulan Oktober, keluarga kerajaan akan mengadakan upacara darah. Tidak hanya untuk merayakan berdirinya Kerajaan Api Darah, tetapi juga untuk memperingati pengorbanan dan dedikasi Raja Api Darah dan lebih dari satu juta prajurit dan prajurit dalam perang tersebut. Hal ini untuk mengingatkan umat Kerajaan Allah bahwa perdamaian tidaklah mudah. Jangan pernah lupakan darah nenek moyang kita, pengorbanan dan harga yang harus dibayar. Pada saat yang sama, beberapa jamuan makan dan kompetisi pencak silat akan diadakan. Semua anak muda berbakat yang merupakan umat Kerajaan Allah dapat mengikuti kompetisi ini. Pada akhirnya ke-9 pemenang berhak memasuki area terlarang istana dan memberi penghormatan kepada Pohon Api Darah. Saat sembilan orang jenius beribadah, Pohon Api Darah akan melepaskan kekuatan misterius dan kuat. Masa depan akan sangat ditingkatkan dan masa depan akan sangat ditingkatkan. Selain itu, klan Kerajaan dari Kerajaan Api Darah dan Pejabat Besar yang berjasa yang telah memberikan kontribusi luar biasa juga berhak untuk memuja pohon suci dan menerima berkah serta baptisan. Namun bagi masyarakat awam dan seniman bela diri, satu-satunya cara untuk memuja pohon tersebut adalah dengan mengikuti kompetisi dan memenangkan sembilan besar. Mengetahui hal ini, Ji Tian Xing pun menjadi tertarik. Dia memandang Ning Xi Yuan sambil tersenyum dan bertanya, Nona Ning, menurut Anda apakah saya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara Darah Dewa? Ning Xi Yuan segera menyipitkan matanya, memperlihatkan senyuman penuh arti. Apakah kamu ingin memuja pohon api darah? Ji Tian Xing tersenyum dan mengangguk, Tentu saja. Saya sangat tersentuh dan dikagumi oleh pengorbanan Raja Dewa Api Darah dan jutaan tentara. Saya percaya bahwa 99% orang seperti saya ingin memuja pohon itu. Mengangguk sedikit, jika Anda ingin berpartisipasi, tentu saja bisa. Ada hukum di Kerajaan Tuhan. Kecuali budak dan orang berdosa, semua orang normal di Kerajaan Tuhan dapat mengamati upacara akbar tersebut. Namun yang ingin mengikuti kontes tersebut haruslah talenta-talenta muda. Sederhananya, mereka yang berusia di bawah seribu tahun dan memiliki kekuatan untuk mencapai alam Tuhan dan monarki semuanya baik-baik saja. Ji Tian Xing berpikir dalam hati bahwa Ning Xi Yuan tampaknya berusia kurang dari seratus tahun, dan dia sudah menjadi Raja Dewa setengah langkah. Jika Anda melihat seluruh Kerajaan Api Darah, diperkirakan jumlahnya tidak lebih dari sepuluh. Mereka. Lagi pula, usianya, untuk Protos, tidak berbeda dengan usia seorang anak. Protos yang normal dapat hidup lebih dari sepuluh ribu tahun. 2943. Meskipun demikian, bakat Ning Xi Yuan sangat bagus. Tapi sayang sekali dia tidak bisa menerobos ke alam Dewa dan Raja tanpa menyelesaikan masalahnya. Dia mungkin tidak bisa berpartisipasi dalam upacara darah tahun ini. Ketika upacara berikutnya, itu akan terjadi lima puluh tahun kemudian. Ji Tian Xing berpikir dalam hati, apakah Anda ingin membantunya untuk menyelesaikan masalah darah dan kematiannya, sehingga dia juga dapat berpartisipasi dalam upacara tersebut. Tentu saja. Apa yang disebutnya sebagai pemecahan masalah bukanlah pendekatan Ning. Dengan teman sekamar Ning Xi Yuan, ada hal yang tak terkatakan untuk mencapai efek pencampuran darah. Ini benar-benar mustahil. Meskipun dia ingin membantu orang lain, Ji Tian Xing tidak pernah mengkhianati tubuh dan integritasnya. Pada saat ini, Ning Xi Yuan mengerutkan ke Ning dan berkata, kalian, kamu sudah mengesampingkan topik itu lagi. Bibiku mengirimiku surat kepada Wang Du. Melalui upacara darah dewa, aku memilih salah satu dari sembilan mantan jenius. Dia akan membantu kita menikah dan menghibur keluarga. Apakah Anda punya ide? Ji Tian Xing menunjukkan tangannya tanpa ragu-ragu, apa yang bisa saya pikirkan? Jika bibimu ingin kamu pergi, kamu boleh pergi. Yun Ning Xi Yuan mengerutkan keningnya dengan keras, beberapa marah memelototinya. Tuan Tian Xing, pernahkah Anda menganggap saya sebagai teman? Apakah Anda tidak punya ide? Tidak ada yang perlu dibujuk. Ji Tian Xing terbatuk ringan dan berkata, yah, idenya ada di sana. Ning Xi Yuan hanya menenangkan diri, matanya cerah dan penuh harapan, katakan dengan cepat. Ji Tian Xing dengan sungguh-sungguh berkata, bagaimana dengan ini? Saya akan membantu Anda memecahkan masalah garis keturunan Tian Xiang. Dengan cara ini, Anda dapat menerobos kerajaan Tuhan dan mengikuti upacara darah Tuhan. Terlebih lagi, Anda tidak harus memilih salah satu dari sembilan orang jenius. Anda akan tetap mempertahankan pertunangan Anda dengannya dan menikah dengannya di masa depan. Ning. Xi Yuan mendengarkan dengan seksama. Ketika dia mendengar dua kalimat pertama, dia jelas tertegun sejenak. Jejak rasa malu melintas di matanya, dan detak jantungnya meleset dua detak. Tetapi ketika dia mendengar kalimat terakhir, tubuhnya menjadi kaku. Dan ekspresinya menjadi sedikit jelek. Bahkan sedikit marah dan marah. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Tidak ada yang mau bertanggung jawab, tetapi juga ingin mengembalikan ki topi hijau. Wajah Ning Xi Yuan penuh amarah, matanya tertutup lapisan kabut air, dan dia bahkan merasa ingin menangis. Ji Tian Xing juga bingung, dan dengan cepat melambaikan tangannya untuk menjelaskan, jangan menangis, jangan menangis ke mana kamu ingin pergi. Kesalahpahaman. Saya berkata untuk membantu Anda menyelesaikan masalah perang hari darah adalah dengan menggunakan bantuan saya caranya sendiri, bukan tipe yang kamu pikirkan. R. Ning Xi Yuan tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa malu. Mungkin dia merasa malu di depan Ji Tian Xing, dan dia menatapnya dengan marah. Ini semua salahmu. Saya tidak berbicara dengan jelas. Ji Tian Xing mengalihkan pandangannya tanpa daya, siapa yang tahu bahwa Anda adalah seorang gadis, tetapi hanya memikirkan tentang pernikahan dan teman sekamar, bahkan anak laki-laki bertopi hijau pun memikirkan. Katakan saja, Ning. Xi Yuan adalah semakin malu dan marah, dan memelototinya dengan tajam. Ji Tian Xing berhenti pada saat ini dan berkata dengan tenang, Oke, masalah ini sudah diselesaikan. Saya akan mempersiapkan beberapa hari untuk memikirkan cara menyembuhkannya. Jika ada kebutuhan, Anda mungkin harus bekerja sama. Saya harus mempelajari darah Anda. Ning Xi Yuan, dengan penuh harapan, bangkit dan membungkuk kepadanya dan berkata, Tuan Tian Xing, terima kasih telah mendengarkan saya dan membantu saya. Meskipun, saya tidak percaya Anda dapat menyelesaikannya dengan sukses. Tapi saya yakin Anda adalah orang yang sangat spesial, mungkin Anda benar-benar bisa melakukan keajaiban. Jika Anda benar-benar berhasil, Anda akan menjadi dermawan yang hebat bagi keluarga Ning. Kami akan selalu mengingat kebaikan Anda. Jangan ucapkan terima kasih. Saya akan mencobanya dulu. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan menyuruhnya pergi. Meskipun, dia telah memecahkan beberapa masalah darah serupa di kehidupan sebelumnya. Tapi darah Ning pada hari itu sang, dia belum pernah bertemu. Tentu saja, dia tahu bahwa ada banyak dewa superior di keluarga Ning, serta banyak dokter hebat. Namun, tidak ada yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah. Ji Tian Xing tidak yakin, jadi dia tidak bisa bicara terlalu banyak. Melihat Ning Xi Yuan, dia duduk sendirian di ruang kerjanya, tenggelam dalam pikirannya. Dia mencari memori kehidupan sebelumnya, mencari masalah darah yang serupa, dan membandingkannya dengan Tian Sang dari Ning. Kemudian, dia mencari pengobatan dari ingatan, menyaring dan mempertimbangkan. Agak lambat. Lagi pula, ingatan akan rohnya seluas lautan bintang, dan cadangan informasinya terlalu buruk. Bahkan dengan kekuatan rohnya, akan memakan waktu satu hari untuk memilah semua ingatan itu. Tanpa disadari, beberapa jam berlalu. Saat fajar, suara pengawal terdengar dari pintu ruang kerja. Saya ingin memberi tahu Anda bahwa tuan rumah sedang berkunjung. Ada sesuatu yang penting yang ingin saya temui dengan Anda. Ji Tian Xing disela dan meletakkannya sementara. Penjaga di luar pintu menjawab. Segera, Ning Qinggang masuk ke ruang kerja. Rupanya, dia belum tidur sepanjang malam. Akhir-akhir ini, dia sibuk dengan bisnis, dan alisnya penuh kelelahan. Melihat Ji Tian Xing, dia menyapa terlebih dahulu. Ji Tian Xing bertukar sapa dengannya, dan menemukan bahwa dia tampak bermartabat dan sepertinya memiliki sesuatu di dalam hatinya. Ning, mengapa kamu datang menemui saya pagi-pagi sekali? Apakah 50 ribu set perlengkapan Tuhan itu terjual? Wajah Ning Qinggang dengan tenang menganggup dan menjelaskan, beberapa hari yang lalu, saya menemukan beberapa pedagang dan bangsawan untuk mendiskusikan masalah ini dengan mereka. Masalah ini belum terselesaikan hingga kemarin malam. Ada tiga pedagang dan dua bangsawan yang bersedia membeli 50 ribu mutiara, dan transaksi akan selesai besok. Sedangkan untuk 50 ribu set perlengkapan dewa, kami harus menunggu bengkel memproduksi lebih dari seribu perlengkapan tingkat raja sebelum dapat dikirimkan ke pembeli wangdu. Harga yang diberikan pembeli relatif masuk akal. Setelah transaksi selesai, Anda akan mendapatkan 10,36 miliar, Ji Tian Xing menganggukkan kepalanya dan berkata, Mantisa tidak perlu dikatakan lagi. Saya hanya butuh 10 miliar yuan. Saya akan memberi keluarga Ning sedikit kerja keras. Berkat bantuan Ning, saya tidak bisa cukup berterima kasih. Ning Qinggang juga tidak bergeming, Ning, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Anda baik sekali membantu keluarga Ning. Setelah bisnis ini selesai, pembeli wangdu akan bekerja sama dengan Ning Jia untuk waktu yang lama. Anda telah memberikan bantuan besar kepada keluarga Ning, dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Ji Tian Xing mengangguk dan berkata, Selain masalah ini, Tuan keluarga Ning datang kepadaku, aku khawatir ada hal lain. Ning Qinggang merenung sejenak, lalu berkata dengan nada serius, Tadi malam ketiganya para pangeran mengirim surat rahasia ke kursi ini, dan menyebutkan namamu di dalam surat itu. Ji Tian Xing sedikit mengernyit, berpikir sejenak dan bertanya, apakah ini tentang Putri Tian Feng? Baiklah, Ning Qinggang berkata dengan jujur, orang-orang yang mengerti yang penting semua tahu bahwa Putri Tian Feng dibunuh olehmu. Tapi teknikmu sangat pintar, tidak meninggalkan petunjuk atau jejak. Jadi, tidak ada yang bisa menangkapmu secara terbuka. Tapi Anda adalah orang yang paling cerdas. Anda seharusnya bisa menebak mengapa Raja berpura-pura bingung dan membiarkan Anda pergi. Namun, tidak ada yang bisa menipu Raja. Raja memanggil ketiga pangeran secara pribadi dan menegur mereka dengan keras. Tahukah Anda apa maksudnya? 2944. Ning Qinggang tidak pernah memperlakukan Ji Tian Xing sebagai junior, tetapi sebagai teman satu generasi. Dalam pikirannya, kekuatannya sama dengan kemampuannya. Bahkan bisa saja berada di atasnya. Jadi percakapan antar orang pintar sangat singkat. Ji Tian Xing berkata tanpa berpikir, ini adalah kesempatan terakhir bagi Raja untuk melihat wajah ketiga pangeran. Jika aku membuat masalah yang sama lain kali, aku bahkan akan membunuh pejabat yang lebih tinggi. Raja tidak akan mentolerirku. Ning Qinggang menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu benar. Jadi, kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Di mata semua orang, termasuk Raja, kamu sudah menjadi anggota dari Faksi Tiga Pangeran. Jika Anda menyebabkan bencana besar, ketiga pangeran juga akan terlibat. Ji Tian Xing tersenyum dan melengkungkan tangannya dan berkata, dalam hal ini, tolong beritahu pangeran ketiga bahwa saya tidak setia pada kekuatan manapun. Bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dan jangan pernah melibatkan orang lain. Dulu, sekarang, dan akan lebih parah lagi di masa depan. Ning Qinggang tiba-tiba bergerak, dan dengan cepat menasihatinya untuk berkata, bagaimana kamu bisa mengatakan ini? Anda serius? Ketiga pangeran tidak bermaksud menyalahkan Anda, mereka juga tidak takut pada apapun. Selama Anda memiliki bakat, ketiga pangeran pasti akan menganggap Anda sangat penting dan tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan tidak adil. Ji Tian Xing masih terus tersenyum dan berkata, Ning Tuan, Anda tidak perlu membujuk lagi. Saya juga ingin percaya bahwa ketiga pangeran itu seperti yang Anda katakan. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang pangeran. Identitasnya terbatas dan dia tidak bisa bebas. Dan saya selalu enggan untuk ditahan. Saya terbiasa bebas dan mendominasi. Selama periode ini, saya berterima kasih atas perhatian dan bantuan keluarga Ning. Di masa depan, jika Anda memberitahu saya tentang bahaya apapun di keluarga Ning, saya pasti akan membantu. Adapun pangeran ketiga, jika tidak ada dendam di antara kami, saya tidak akan menjadi musuhnya. Yakinlah. Mendengar kata-kata ini, Ning Qinggang merasa cemas. Anak Tian Xing, apa maksudmu? Apakah kau akan pergi? Ji Tian Xing tidak menyembunyikannya. Dia menganggup dan berkata, saya adalah awan mengambang dan orang yang lewat di dunia. Bagaimana saya bisa tinggal di sini sepanjang waktu? Tapi saya akan menunggu sampai kesepakatan selesai sebelum saya pergi. Ning Qinggang terdiam lama, waktu, dan kemudian menghela nafas dengan penyesalan. Yah, aku harap kamu mengerti. Bukan pangeran ketiga yang memintamu untuk mengikuti aturan. Mau. Tidak mau kita harus bebas. Dan aku tidak bisa sebebas kamu. Ji Tian Xing berkata sambil tersenyum, aku melihat ini lebih jelas daripada Anda. Jadi, sampai jumpa di sungai dan danau, dan kami akan baik-baik saja. Ning. Qinggang tahu bahwa pikirannya telah diputuskan, jadi dia tidak membujuknya lagi. Dia berkata sambil tersenyum, merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan orang yang luar biasa seperti Tian Xing Childe. Mulai sekarang, dimanapun Tian Xing berada, keluarga Ning akan selalu menjadi teman Anda. Anda selalu dipersilakan untuk kembali dan melihat-lihat. Ji. Tian Xing membungkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Ning Qinggang ragu-ragu sejenak, dan kemudian bertanya, saya ragu-ragu lagi dan lagi, atau apakah Anda ingin bertanya kepada Tuan Tian Xing, kemana Anda akan pergi setelah meninggalkan kota kabupaten Tian Sui? Ji Tian Xing juga tidak menyembunyikannya, dan dengan jujur menjawab, Wang Du, upacara darah dewa. Ning Qinggang tiba-tiba menunjukkan senyuman dan berkata bahwa dia mengerti. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal pada Ji Tian Xing dan meninggalkan ruang kerja. Di rumah Brandy. Selama hampir sepuluh hari, Duan Musizi menganggur. Segalanya diserahkan kepada Hu berbohong, dan dia hanya perlu membaca, minum teh, dan dalam keadaan linglung. Saat saya baik-baik saja, saya harus pergi ke Ning Si Yuan setiap hari dan mendekatinya dengan berbagai alasan. Namun sayang sekali Ning Si Yuan memiliki waktu tujuh hari untuk menjalankan misinya. Baru tiga hari di rumah, tapi mengaku sedang memulihkan diri, pintu tertutup agar tidak melihat tamu. Belakangan, Hu Lai diam-diam mengetahuinya. Ning Si Yuan tidak bermeditasi sama sekali. Dia pergi ke halaman pinus di malam hari dan berkencan dengan Ji Tian Xing. Tentu saja. Pertemuan, itu dibuat oleh Duan Musizi. Saat ini, matahari terbit. Duan Musizi baru saja bangun untuk membersihkan, dan orang kepercayaannya Hu Lai datang untuk melaporkan berita tersebut lagi. Anakku, aku baru saja melihat tuan keluarga Ning telah memasuki halaman pinus hijau. Sudah lama sekali sebelum saya bertemu dengannya di ruang kerja saya. Duan Musizi sedang minum teh dengan cangkir. Tiba-tiba mendengar berita ini, wajahnya menjadi muram, dan cangkir teh di tangannya pecah. Sialan, apakah dia memberi paman Ning dan Ning Si Yuan sup ajaib? Putraku tinggal di sini selama 10 hari. Paman Ning tidak berinisiatif mencariku. Ning Si Yuan juga menghindari bertemu denganku. Tapi ayah dan anak perempuan mereka pergi ketemui anak itu setiap 3 hari. Anakku sudah tidak tahan lagi. Kita harus mulai mengusir anak itu dari rumah Ning sesegera mungkin. Hu Lai dengan cepat menggema, jangan khawatir, putra surga. Dan Elshui disembak dan tiba tadi malam. Untuk menyembunyikan mata orang, mereka tinggal di sebuah vila di luar kota dan selalu di bawah perintah Anda. Puncak kastil dan air hijau adalah raja dewa tua yang kuat, tahun-tahun awal adalah seorang penguasa. Karena dia menyinggung kekuatan yang kuat, dia dicabut dan menjadi buronan. Duan Musizi lah yang membantu menyelesaikan krisis kedua dewa tersebut. Sejak saat itu, kedua dewa tersebut berlindung di Duan Musizi dan menjadi persembahannya. Mereka bekerja keras untuknya. Semangat Duan Musizi segera terguncang dan matanya bersinar, bagus. Sekarang dua lelaki tua dari pegunungan hijau dan perairan hijau ada di sini, anakku seperti harimau. Sudah waktunya mencari cara untuk menghadapi bocah itu. Suara itu baru saja turun. Sebuah cahaya datang dari langit dan jatuh di hadapannya. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil slip giok dalam cahaya, dan melihat garis darah dan tanda pada slip giok, dan wajahnya bahkan lebih bahagia. Itu adalah slip giok dari Istana Suesa. Pasti putra generasi ini yang meminta mereka untuk menyelidikinya, dan hasilnya telah ditemukan. Saat dia berbicara, dia tidak sabar untuk membaca isi dari slip giok tersebut. Suara seorang pria parubaya yang serak terdengar di benaknya. Wanan, anakku, apa yang kamu percayakan telah berakhir? Tian Xing adalah orang pertama yang muncul di kota puncak kastil. Dia berkenalan dengan Qi Huan Zi, dan kemudian menjadi pengorbanan keluarga Qi, dan mengambil bagian dalam kontes seni bela diri, bukan keluarga Qi. Pria parubaya itu berbicara selama seperempat jam tentang asal usul Jitian Xing, serta apa yang telah dia lakukan. Duan Musizi semakin bersemangat. Akhirnya nafasnya menjadi lebih buruk dan wajahnya memerah. Dia sangat bersemangat. Hahaha Istana Suesa tidak mengecewakan anakku. Surat rahasia ini datang tepat waktu. Binatang kecil itu mengira dia tertutup, dan dia tidak mengetahuinya. Tapi dia tidak menyangka bahwa putra dunia ini memiliki yang paling kuat. Organisasi intelijen, jadi segera cari tahu detailnya. Dia berani melakukan hal jahat seperti itu. Kali ini, jika dia ditangkap oleh putra dunia, dia harus mengupas kulitnya jika dia tidak mati. Putraku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk berlutut dan memohon belas kasihan dan keluar dari kabupaten Tian Sui sendirian. Duan Musizi berkata pada dirinya sendiri dengan emosi. Setelah menyingkirkan slip giok, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, anakku punya ide. Ayo keluar kota sekarang dan mulai membalas dendam. 2945 Sepanjang hari, Ji Tian Xing duduk di ruang kerjanya. Tampaknya menutup mata dan mengembangkan pikiran, tetapi kenyataannya, dia sedang mempertimbangkan bagaimana menyelesaikan perang surga Darah Ning. Pada malam hari, dia memiliki beberapa alis. Selanjutnya, dia harus memeriksa sendiri Darah Ning Si Yuan untuk mengetahui situasi spesifiknya. Namun saat itu, seorang pengawal datang untuk melaporkan berita tersebut. Saya ingin memberitahu Anda bahwa surat rahasia telah dikirimkan kepada Anda oleh seseorang di luar mansion. Ji Tian Xing membuka matanya dan berkata, Ayo! Pengawal lapis baja perak memasuki ruang kerja, memegang sepotong batu giok putih di kedua tangannya dan menyerahkannya kepadanya. Ji Tian Xing mengambil slip giok itu dan melihatnya. Itu adalah slip giok yang sangat umum. Tidak ada tanda khusus. Saya tidak tahu siapa yang mengirimnya. Dia menyusup ke dalam slip giok dengan akal ilahi dan membaca informasi di dalamnya. Hanya ada dua kalimat pendek. Mau hidup, aku akan memberimu kesempatan untuk pergi ke Villa Fenglin di luar kota pada jam 1 siang malam ini. Aku tidak ingin menunggumu kehabisan waktu. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan mencibir dengan sinis. Bangkit dari sudut mulutnya. Orang bodoh mana yang menulis surat rahasia ini? Apakah kamu berani menjadi lebih terbelakang? Sambil berbicara pada dirinya sendiri, dia mencubit batu giok itu menjadi bubuk. Metode gairah yang buruk tidak ada gunanya baginya. Dia meremehkan untuk memperhatikan, bangkit meninggalkan ruang kerja, mencari Ning Si Yuan. Ning Si Yuan tinggal di halaman ke-6 dan tinggal sendirian di istana yang indah dan mewah dengan puluhan pengawal dan pelayan. Ji Tian Xing dibawa ke ruang tamu oleh pelayannya. Setelah beberapa saat, Ning Si Yuan datang dengan langkah cepat. Tuan Muda Tian Xing, apakah secepat ini semuanya akan menjadi jelas? Mata Ning Si Yuan membara padanya, dan hatinya penuh harapan. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan menjelaskan, saya telah melihat dan secara pribadi menyelesaikan beberapa masalah darah serupa. Setelah mempertimbangkan seharian, saya memiliki arahan. Tapi saya harus memeriksa darah Anda secara pribadi untuk mengetahui apa yang salah. Ning Si Yuan sangat terkejut dan bertanya dengan tidak percaya, apa yang Anda katakan itu benar? Apakah identitas asli Anda adalah keajaiban? Dokter. Ji Tian Xing berkata tanpa ekspresi, saya tidak seorang dokter ajaib, saya maha kuasa. Ning Si Yuan tertegun sejenak, lalu menunjukkan senyuman. Suaranya sejelas lonceng perak. Saya tidak menyangka bahwa Anda, orang yang begitu serius dan misterius, akan melakukannya juga menceritakan lelucon. Setelah saling kenal begitu lama, Ji Tian Xing melihatnya tersenyum untuk pertama kalinya. Namun, kata-katanya tidak terlalu menyenangkan. Ji Tian Xing terlalu malas untuk mengkhawatirkannya. Dia berkata dengan tenang, jika ada tidak masalah, ayo kita mulai. Ini dia, Ning Si Yuan segera mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, tidak bagus di sini. Orang lain akan melihatnya. Selain itu, disinilah saya tinggal. Anda sudah lama berada di sini. Sulit untuk menghindari orang bergosip. Ayo pergi ke halaman pinus yang hijau. Ji Tian Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak menahan perut Fei. Ini hanya untuk memeriksa kondisi darah, bukan untuk memeriksa tubuh. Ada pun penyembunyian seperti itu. Terlebih lagi, memeriksa di tempat Anda bisa menjadi bahan gosip. Bukankah Anda pergi ke halaman pinus hijau? Dan orang lain akan berhenti bergosip. Tentu saja dia hanya berpikir. Pada akhirnya, menurut Ning Si Yuan, keduanya pindah ke King Song Yuan. Ji Song, aku akan memeriksa di ruang kerja. Selama penjaga menjaga pintu dan tidak membiarkan siapapun mengganggu Anda. Tapi Ning Si Yuan langsung menuju kamar tidurnya, membuka pintu rahasia di sudut, dan memasuki ruang rahasia. Ruang rahasia penuh dengan kekuatan, dan susunan dewa telah diatur. Sangat membantu untuk memeriksa pembuluh darah. Nah, itulah yang menurutnya Ji Tian Xing akan menghibur dirinya sendiri. Tanpa diduga, ruang tinjauan ke masa depan Ning Si memiliki tempat tidur Sang Yu, berbaring sendiri. Berbaring tegak, kaki rapat, tangan disilangkan di depan dada. Baiklah, Anda bisa mulai memeriksanya. Ning Si Yuan menutup matanya dan berkata dengan ekspresi penuh harap. Ji Tian Xing tanpa daya membantu keningnya, nona Ning, saya ingin memeriksa darah Anda, bukan tubuh Anda. Air, Ning Si Yuan tertegun sejenak, sedikit malu. Apa yang harus saya lakukan? Katakan saja. Ji Tian Xing hanya bisa memerintahkan, duduk bersilah, mengerahkan seluruh kekuatan, merangsang potensi, membuat seluruh darah mendidih, simpan setengah jam. Ning Si Yuan mengedipkan mata biru esnya yang besar, apakah ini merepotkan? Dulu, para dokter ajaib itu tidak perlu memeriksa pembuluh darahku seperti ini. Ji Tian Xing tidak bisa menahan tawa dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Kapan dokter ajaib itu memeriksanya? Berbaring saja dan rileks. Ji Tian Xing tidak bisa berkata-kata. Pandangan ke depan Ning Si, ekspresinya sangat tidak berdaya, harus bangkit untuk duduk bersilah. Dia menyesuaikan pernafasan dan keadaannya, dan kemudian menggunakan beberapa kekuatan magis dan metode rahasia untuk mengerahkan kekuatannya dan merangsang potensinya. Segera, seluruh tubuhnya diterangi dengan cahaya warna-warni. Meridian dan pembuluh darah di tubuh juga penuh dengan kekuatan ilahi yang kejam dan mulai mempercepat alirannya. Dengan pengerahan tenaga dan potensinya yang terus-menerus, darahnya menjadi bergejolak dan kuat, cenderung mendidih. Dalam keadaan ini, kulitnya juga diwarnai dengan lapisan darah, seperti batu delima. Jitiansing terkejut karena tubuhnya mengeluarkan aroma khusus. Ini bukan wawangian tubuh unik seorang gadis, ini wawangian yang elegan. Aroma Ningxiyuan seperti ini, sebagian kaya dan istimewa, sangat langka. Jitiansing mengamati kedua matanya dan memahami bahwa itu disebabkan oleh darah Ningnya. Menarik. Jitiansing tertarik padanya, dan kemudian dia menggunakan keterampilan rahasia murid dewa. Kedua muridnya langsung berubah menjadi emas. Dia berdiri di depan tempat tidur batu giyok, dua langkah dari Ningxiyuan, menatap tubuhnya, mengamati saluran dan pembuluh darah di tubuhnya. Di murid ilahi, meridian dan pembuluh darah Ningxiyuan tidak tersembunyi. Pada vena kompleks padat terdapat pembuluh darah berwarna merah tua yang mendidih secara turbulen. Jitiansing dapat dengan jelas melihat bahwa darah murni, yang tampak seperti merah tua, sebenarnya mengandung sedikit emas tua yang sangat terang. Jelas sekali, darah Ningxiyuan tidak murni. Emas gelap terang bukanlah darah kerah. Jitiansing terus mengamati, matanya menganalisis pembuluh darah merah tua secara menyeluruh, dan memeriksa setiap tetes darahnya. Prosesnya tidak lama, itu hanya berlangsung setengah seperempat jam. Tapi itu sangat menguras pikirannya. Rao adalah semangatnya yang kuat, bertenaga, namun juga patah karena kelelahan dan cedera. Setengah jam kemudian, dia akhirnya mengetahui situasinya, menemukan alasannya, dan kemudian mengakhiri pengamatannya. Ningxiyuan terus menggunakan kekuatannya untuk mi potensinya. Dia bertahan selama setengah seperempat jam. Dia juga lelah, terengah-engah dan berkeringat. Ketika Jitiansing mengatakan tidak apa-apa, dia berhenti begitu saja. Ho hoa. Ningxiyuan mengangkat tangannya untuk menyeka keringat di dahinya dan sedikit tersentak. Pada saat yang sama, dia bertanya kepada Jitiansing, bagaimana? Apakah Anda melihat ada yang salah? Jitiansing menganggup dan berkata sambil tersenyum, inti masalahnya telah ditemukan, tetapi ini bukan masalah besar. Beberapa masalah darah yang saya selesaikan secara pribadi jauh lebih rumit daripada Anda. Benarkah? Bagaimana mungkin? Ningxiyuan sangat terkejut menatap Jitiansing dengan tidak percaya. Jitiansing berkata dengan percaya diri, paling lama dalam lima hari, saya berjanji akan membantu Anda menyelesaikannya. 2946 Dapatkan jaminan Jitiansing, suasana hati Ningxiyuan sangat bersemangat. Dalam waktu singkat lima hari, darah Ningxiyuan bisa diatasi. Sungguh menakjubkan. Untuk sesaat, Ningxiyuan seperti dalam mimpi, sulit dipercaya. Tuan Tiansing, meskipun saya tahu Anda luar biasa, Anda pasti orang yang sangat berbakat. Tapi saya melebih-lebihkan, saya tidak percaya. Jitiansing berkata sambil tersenyum, tidak masalah apakah Anda percaya atau tidak. Ini hanya lima hari, harap tunggu berita saya. Ningxiyuan benar memikirkannya, pokoknya hanya butuh lima hari, dan akan segera berakhir. Maka bersabarlah dan tunggu, mungkinkah dia benar-benar bisa menciptakan keajaiban. Jadi dia membungkuk kepada Jitiansing dan meninggalkan kamar rahasia dengan gembira. Melihat punggungnya, Jitiansing samar-samar merasa ada yang tidak beres. Saya ingin menghentikannya, tetapi dia pergi dengan cepat dan segera menghilang. Kami tidak punya pilihan selain menyerang garis surga. Dia bangkit dan pergi ke ruang kerjanya dan menuliskan ratusan bahan obat dan bahan ajaib dengan pena dan kertas. Bagaimana cara memperlakukan Ningxiyuan, dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Selama dia mengumpulkan ratusan bahan, dia bisa memurnikan enam pil ajaib dan menyiapkan dua belas ramuan. Ketika saatnya tiba, Ningxiyuan akan meminum sendan dan obat-obatan tepat waktu, dan bekerja sama dengan metode rahasia mengolah pembuluh darah yang akan sepenuhnya menyelesaikan masalah Tian Xiang. Setelah menulis daftar materi, Jitiansing menyerahkan kertas misterius itu kepada penjaga di pintu, dan berkata, menurut daftar ini, pergilah ke gudang di mansion dan dapatkan satu salinan untuk setiap materi. Penjaga itu hanya melihat sekilas daftar itu dan memberikan ekspresi terkejut. Dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian dengan hati-hati berkata, Putra Tian Xing, mohon maafkan tugas rendah hati Anda dan berani untuk berbicara lebih banyak. Ada hampir seratus jenis materi dalam daftar Anda, semuanya adalah dewa dan materi tingkat raja, yaitu berharga. Saya khawatir manajer gudang tidak akan memberikannya kepadanya. Jitiansing menganggup dan memberitahu mereka, beritahu mereka ini yang diinginkan Nonaning. Jika mereka tidak percaya, tanyakan pada Nonaning lewat sendiri. Pengawal itu merasa lega dan segera membungku untuk memberi hormat, sambil berkata, patuhi perintah Tuan Muda. Dengan itu, penjaga dengan hati-hati membawa daftar itu dan pergi ke gudang. Selanjutnya, selama kita mengumpulkan materi, Jitiansing dapat menyempurnakan sendan. Dia menoleh dan melihat keluar jendela, dan menemukan bahwa saat itu sudah pukul delapan lewat seperempat. Seperempat jam lagi, itu akan menjadi haisi. Orang bodoh yang mengirimiku pesan rahasia, jika dia benar-benar pergi ke Villa Fenglin di luar kota, dia akan menunggu di sana. Jitiansing bergumam pada dirinya sendiri, dan seringai olok-olok muncul dari sudut mulutnya. Di luar kota wilayah Tiansui. Di pinggiran timur kota, 4.000 mil jauhnya dari gerbang, terdapat pemandangan pegunungan dan sungai yang indah. Pada hari kerja, gunung dan sungai dikelilingi oleh awan dan awan. Ada banyak aliran sungai yang jernih, air terjun dan hutan hijau di pegunungan, serta terdapat berbagai jenis bunga dan tumbuhan, burung dan hewan. Kekuatan ilahi langit dan bumi sangat melimpah. Ada puncak terpencil setinggi seribu kaki, yang paling istimewa di pegunungan dan sungai. Di puncak terpencil ini banyak terdapat pohon mepel. Saat pohon mepel api mekar penuh, seluruh pegunungan dan ladang berwarna merah cerah, sangat indah. Di puncak gunung terdapat sebuah rumah bangsawan dengan luas 100 kemiringan yang diberi nama Rumah Fenglin. Rumah ini memiliki sejarah ribuan tahun. Ini sangat kuno, elegan dan unik. Di bagian taman terdapat menara istana, taman, dan danau. Di mana-mana, ada balok berukir dan bangunan dicat, balok emas dan batu giyok. 100 tahun yang lalu, rumah bangsawan ini adalah milik keluarga bangsawan di kota. Tuan-tuan yang mulia itu sering membawa keluarga dan pelayannya ke istana untuk bersantai. Namun dalam beberapa dekade terakhir, istana ini tampaknya telah berganti pemilik. Pada hari kerja, hanya ada seorang lelaki tua berbaju hitam yang menjaga gerbang istana. Dua pelayan bungkuk yang tuli dan bisu bertanggung jawab membersihkan debu dan daun-daun berguguran di istana. Selain itu, tidak ada aktivitas sepanjang tahun. Dan sekarang, rumah Fenglin, yang selalu gelap, telah menyalakan lampu hangat. Orang tua yang duduk di gerbang gunung masih berkulit hitam. Tampaknya sedang tidur siang, tetapi kenyataannya, kesadaran Tuhan mencakup ribuan mil jauhnya dan telah memantau gerbang timur kabupaten Tianzue. Jika seseorang keluar dari gerbang, dia akan mengetahuinya untuk pertama kali. Di Manor, ada sepuluh lampu permata di Aula yang luas dan rapi. Lampu-lampu indah mencerminkan kemegahan Aula. Di atas singgah sana, Damaskus Duan Musizi bersandar. Dua pelayan muda yang cantik sedang meringkup di samping singgah sana, mencubit bahu mereka dan memukul-mukul kaki mereka untuknya. Hulai berdiri di samping singgah sana, menatap kakinya seperti patung. Di depan singgah sana, terdapat kebijakan batu giok putih, yang di atasnya ditempatkan anggur dan buah-buahan, serta jam pasir emas. Duan Musizi menikmati layanan pelayan dan melihat jam pasir dari waktu ke waktu. Ketika pasir di jam pasir abis, itu berarti satu jam. Pasir di jam pasir hanya setengah dari pasir, dan Manor masih sepi di dalam dan di luar. Duan Musizi sedikit tidak sabar, mengerutkan kening dan bertanya, Harimau berbohong, tanya orang kulit hitam tua, apakah anak itu sudah datang? Harimau yang kuat mengiakan, dan kemudian suara itu bertanya ke arah gerbang, lelaki tua berbaju hitam tertidur di bebatuan. Lelaki tua berbaju hitam itu langsung menjawab, itu tidak muncul. Hulai hanya bisa melaporkan dengan jujur. Duan Musizi mengerutkan keningnya dengan keras dan bersumpah dengan nada mencemoh, bukankah anak itu sangat sombong sebelumnya? Mengapa kamu menjadi kura-kura malam ini? Pengecut, tidak berani menepati janji sama sekali. Putra dunia, kamu hanya menyebut rumah Fenglin dalam surat rahasiamu, tetapi tidak mengungkapkan identitasmu. Meskipun anak laki-laki itu sombong, dia sangat berhati-hati. Kemungkinan besar, dia tidak akan datang. Duan Musizi mengerutkan kening dan mencibir, lakukan maksudmu anakku harus menandatangani surat rahasia itu. Apakah kamu ingin membunuh anakmu? Bodoh. Jika Anda tidak menajiskan sikong, bagaimana Anda bisa menemukan putra yang divitnah? Tiger Lai, dengan cepat menundukkan kepalanya untuk menebus kesalahan, anak dari satu generasi marah, itu adalah arogasi bawahan. Lalu keduanya terdiam. Waktu berlalu tanpa suara. Satu jam berlalu, dan pasir di jam pasir terkuras. Harimau yang kuat sangat cerdas maju dua langkah, membalikan jam pasir, dan melanjutkan waktu. Namun, Duan Musizi menunggu dua jam lagi dan tidak melihat Jitian Singh datang. Ketika Fajar tiba, kesabarannya abis, dan diam mulai mengutuk. Bajingan kecil Sialan, aku tidak berani datang ke Janji Temu, biarkan anakku menunggu sepanjang malam. Dia tidak akan datang malam ini, ayo kembali. Duan Musizi bangkit dan keluar dari aula. Dua pelayan berlutut di tanah untuk mengusirnya. Harimau yang kuat bergegas mengikuti Duan Musizi, dengan hati-hati menghibur. Adapun Kingshan dan Elshui, mereka masih tinggal di ruang rahasia Manor dan tidak akan muncul untuk saat ini. Saat terang, Duan Musizi dan Hu berbohong diam-diam kembali ke Ningfu. Begitu mereka kembali ke rumah Brandy, seorang pengawal berwajah aneh meminta pertemuan dengan Tiger Lai dan melaporkan sebuah pesan. Setelah mendengarkan Hu Lai, dia langsung tercengang dan ekspresinya sangat jelek. Dahinya berkeringat dingin, dan dia tidak tahu bagaimana melaporkannya kepada putranya. Hanya saja langit runtuh. Mati. Putra surga pasti sudah gila. 2947. Memikirkan kemungkinan reaksi Duan Musizi, Hu Lai hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menenangkan suasana hatinya dan melambai kepada pengawal itu untuk mundur. Kemudian, dengan perasaan kematian yang husyuk dan menggugah, dia pergi ke kamar tidur Duan Musizi. Duan Musizi kehilangan kesabaran di kamar tidurnya, menghancurkan beberapa pot bunga dan mengangkat meja. Melihat harimau berbohong memasuki ruangan, wajahnya sedih, dia berkata dengan marah, apa ekspresimu? Apakah orang tuamu sudah meninggal? Jika Anda punya sesuatu, katakan saja dengan cepat. Jangan menghalangi putra surgaku. Kebohongan harimau dimarahi hingga mengecilkan lehernya, membenamkan kepalanya di dada, tidak berani menatap lurus ke arah Duan Musizi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mulai melaporkan dengan hati-hati, kepada anak Tuhan, ada sesuatu yang terjadi tadi malam. Saya merasa perlu untuk melaporkannya kepada Anda. Kentut, katanya Duan Musizi memarahi dengan tidak sabar. Sudut mulut harimau yang kuat menghisap dan merendahkan suaranya, tadi malam, ketika mata kita dan para penjaga pemerintah melihat langit, mereka pergi ke kediaman Nonaning. Mereka tinggal di kamar kerja Nonaning selama setengah kolom dupa, dan kembali ke halaman pinus. Bersama-sama. Setelah memasuki halaman pinus hijau, mereka menahan pelayan dan pengawal dan keduanya memasuki kamar rahasia. Lebih dari setengah jam kemudian, Nonaning keluar dari kamar. Pada saat itu, para penjaga di rumah pinus hijau dan pemerintah, serta eyeliner kami, melihat penampilan Nonaning. Berbicara tentang ini, Hulai ketakutan dan tidak berani melanjutkan. Benar saja, Duan Musizi sesak nafas, matanya merah, dadanya melonjak, dan amarahnya hampir meledak. Tapi dia menahan amarahnya dan berkata dengan suara rendah, katakan, lanjutkan, ada apa dengan Ning Si Yuan? Hulai berkata, banyak orang telah melihat bahwa pakaian Nonaning tidak rapi, rambutnya berantakan, dan dia wajahnya semerah bunga persik. Terlebih lagi, ada noda keringat di dahi dan pipinya. Para pengawal dan pelayan di mansion sedang mendiskusikan masalah ini secara rahasia. Saya khawatir seluruh rumah Ning akan mengetahuinya ketika hari mulai terang. Titik, orang. Orang itu berpikir bahwa anak laki-laki itu akan segera menjadi menantu keluarga Ning. Harimau yang kuat menghabiskan seluruh keberanian dan kekuatannya, selesaikan saja kata-kata ini. Dia tahu betapa berita itu telah merangsang putra dunia ini. Bahkan jika putranya langsung menjadi gila dan menghancurkan seluruh rumah Brandy, dia menerima begitu saja. Tapi dia tidak menduganya. Ruangan itu sunyi. Duan Musizi tetap diam dan tidak marah. Dia ketakutan. Matanya merah dan dia menatap ke pintu. Seluruh tubuhnya gemetar. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Air mata menggenang di matanya, dan sudut mulutnya berlumuran darah. Ah, ah, Ning Si Yuan. Dasar Jalang. Sia-sia aku sangat mencintaimu, tergila-gila padamu, tidak pernah menyesal, sampai mati. Kamu mempermalukanku, meremehkanku, bahkan memberiku topi hijau. Seperti apa anak itu? Aku. Beraninya kamu naik ke tempat tidurnya dan mengorbankan dirimu padanya, terlepas dari wajah dan harga dirimu. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Ya Tuhan, betapa tidak adilnya kamu. Duan Musizi tidak tahan menghadapi pukulan besar hari ini. Dia berlutut di tanah dengan kaki lembut dan menangis. Untungnya, ruangan tersebut dilindungi oleh susunan ketuhanan, yang tidak hanya dapat mengisolasi suara, tetapi juga mengisolasi eksplorasi indera ketuhanan. Jika tidak, Duan Musizi menangis dengan sangat sedih sehingga orang-orang yang jaraknya 10 mil seharusnya mendengarnya. Hulai melihat putra dunia begitu kesakitan, namun juga sangat simpatik dan penuh kasih sayang. Dia ingin membujuknya agar tidak terlalu sedih. Mungkin semuanya tidak seperti yang Anda pikirkan. Namun banyak orang yang melihat Nonaning masih memerah, berkeringat dan acak-acakan saat meninggalkan halaman pinus. Bahkan orang bodoh pun tahu apa yang dia dan Tian Xing lakukan di ruang rahasia. Jika Hulai tidak menuruti keinginannya untuk membujuk Duan Musizi, dia merasa harus disambar petir. Aduh, melihat keruntuhan Duan Musizi, dia tidak punya pilihan selain menghela nafas dalam-dalam. Dalam seperempat jam, Duan Musizi melepaskan diri dan perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tidak lagi menangis, diam-diam naik dan duduk di tepi tempat tidur. Dia perlahan mengulurkan pedangnya dengan cahaya dingin yang berkelap-kelip. Matanya seram dan ekspresinya suram seperti es. Paman Erwang benar. Perempuan adalah perlawanan dan bencana terbesar bagi laki-laki untuk mencapai hegemoni. Mulai sekarang, Ning Si Yuan dan saya tidak memiliki hubungan apapun. Jika aku tergila-gila padanya lagi, rambutnya akan seperti ini. Suara. Duan Musizi dingin dan dingin, dan dia bergumam tanpa emosi. Pedang di tangannya melambai lembut, lalu memotong sehelai rambut panjang. Api dari telapak tangannya mengubah demam menjadi abu. Malam ini, bagaimanapun juga kalau begitu, anakku akan membunuhnya. Di dunia ini, ada aku tanpa dia, ada dia tanpa aku. Duan Musizi sepertinya mengumpat secara umum, dan nadanya sangat serius dan husyuk. Saat itu fajar dan matahari terbit. Ning Fu tetap damai dan damai seperti biasanya. Namun, di bawah permukaan yang tenang, itu adalah arus bawah yang melonjak. Sejak tadi malam, sebuah berita mengejutkan tersebar di mansion. Nona, saya pergi ke ruang rahasia bersama putra sulung. Ketika dia meninggalkan halaman pinus hijau, pakaiannya berantakan, wajahnya dipenuhi bunga persik, dan rambutnya serta wajahnya dipenuhi keringat. Dia tampak sangat bersemangat dan bahagia. Kabar tersebut pertama kali beredar di kalangan pengawal dan pelayan. Setelah beberapa kali disebarluaskan dan diproses, warnanya menjadi semakin merah muda, semakin dilebih-lebihkan. Bahkan ketika beritanya sampai di akhir, ternyata, kaki wanita tua itu lemah, dan dia sepertinya tidak bisa berjalan. Benar-benar lamunan yang tak ada habisnya. Akibatnya, orang-orang di rumah Ning merasa bahwa wanita tertua telah menemukan orang yang sebenarnya. Tak lama lagi, menantu keluarga Ning akan menjadi menantu keluarga Ning. Tapi anak-anak Ning khawatir. Jika menantu dari keluarga Ning menjadi menantu dari keluarga Ning, struktur keluarga pasti akan bergejolak. Pada saat itu, tidak dapat dipungkiri kepentingan banyak orang akan dirugikan. Akibatnya, banyak anak-anak dan anggota klan Ning diam-diam berkumpul untuk mendiskusikan cara menghadapinya. Saat berita itu sampai ke telinga Ning King Gang, hari sudah pagi, jam 10 pagi. Ning King Gang, yang berurusan dengan urusan resmi, juga langsung bodoh. Kemudian dia sangat marah hingga dia meniup janggutnya dan melotot. Dia menamparkan meja dan sangat marah. Bajingan, benar-benar berengsek. Para pengawal dan pelayan itu sangat berani sehingga mereka tidak memiliki aturan keluarga. Bahkan jika tuannya melakukan apa yang dia lakukan, para pelayannya tidak boleh bertanya. Pengurus rumah tangga, bawa seseorang untuk menyelidiki sumbernya. Siapa yang mengirim keluarkan berita, segera turunkan, tunggu pemenggalan. Siapapun yang menambahkan bahan bakar dan menyebarkannya secara sembarangan juga akan diturunkan dan diserahkan ke ruang penalti untuk dihukum, dan kemudian dikeluarkan dari Ning Fu. Ning King Gang, yang telah selalu megah, mengalami kebakaran sebesar itu untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Pengurus rumah tangga sangat ketakutan sehingga dia menjawab ia dan pergi untuk melaksanakan perintah tersebut. Saat ruang belajar sepi, Ning King Gang sendirian. Baru pada saat itulah dia menunjukkan warna ketidakberdayaan dan kecemasan, dan tidak bisa menahan untuk tidak menggosok alisnya. 2948 Ayo, biarkan guru Tian Xing datang menemui saya. Ning King Gang mempertimbangkan untuk waktu yang lama, hanya kepada pengawal di luar pintu. Penjaga muda itu mengiakan dan pergi ke halaman pinus hijau. Ning King Gang duduk sendirian di ruang kerja, kulitnya rumit memandang keluar jendela, suasana hatinya gelisah. Dia tentu sangat marah jika hal seperti itu terjadi. Tapi yang membuatnya marah adalah orang-orang itu mengunyah lidahnya. Dia tidak bermaksud menyalahkan Ning Xi Yuan. Ning Xi Yuan adalah satu-satunya putri yang paling ia cintai dan juga merupakan biji matanya. Di antara anak-anak Ning generasi ini, yang paling jenius adalah yang paling menonjol. Karena bimbingannya yang baik, Ning Xi Yuan sangat mandiri dan mandiri. Tidak sehalus wanita biasa, tapi ada yang heroik. Namun, temperamen Ning Xi Yuan agak terlalu kuat. Ning King Gang juga tidak berdaya. Adapun Ji Tian Xing, Ning King Gang tidak dapat memahaminya. Baru bertemu kemarin, Ji Tian Xing juga mengatakan bahwa dia mendambakan kebebasan dan akan segera meninggalkan Ning Fu. Apa yang telah terjadi? Tadi malam, dia pergi ke ruang rahasia bersama Ning Xi Yuan dan melakukan itu. Sebagai ayah Ning Xi Yuan, Ning King Gang tentu menyalahkan Ji Tian Xing. Kalian benar-benar jenius, juga punya pikiran dan sarana. Jika kamu dan Xi Yuan benar-benar saling mencintai dan bersedia tinggal di keluarga Ning, aku bersedia memenuhimu. Tapi Anda tidak ingin tinggal di keluarga Ning. Anda akan segera pergi. Mengapa kamu ingin menyakiti putriku? Bukankah ini memalukan bagi keluarga Ning? Jika keluarga Ki mengetahuinya, bagaimana saya bisa memberi tahu Ki? Putriku Xi Yuan, bagaimana cara memandang dan melihat orang di masa depan? Apa yang kamu inginkan, Bajingan? Ning King Gang semakin menginginkan lebih banyak gas, mau tak mau harus mengepalkan tinjunya. Saat ini, pengawal itu kembali untuk melaporkan berita tersebut. Sudah ku bilang padamu, Tuan Tian Xing sedang menutup ruang rahasia. Dia menyuruh siapapun untuk mengganggunya sebelum dia tutup. Ning King Gang segera mengerutkan ke Ning, beberapa cibiran cemberut, diam. Menurutku dia tidak bersalah, jadi aku takut melihat orang. Penjaga muda itu tetap diam dan tidak berani menjawab. Ning King Gang menenangkan suasana hatinya, dan memerintahkan, pergi mencari wanita tertua, biarkan dia datang ke ruang kerja untuk melihat kursi ini. Penjaga muda itu mengiakan dan berbalik lagi. Kali ini berjalan dengan baik. Bagaimanapun, Ning Si Yuan hanya beristirahat di kamar kerja dan tidak melakukan apa-apa. Ketika dia mendengar kabar dari penjaga, dia langsung datang. Ketika dia memasuki ruang kerja, dia melihat kulit Ning King Gang. Dia juga bertanya, Ayah, apa yang bisa saya bantu? Apakah Anda memiliki masalah dalam bisnis? Ning King Gang mengerutkan ke Ning, nada minuman dinginnya serius, jangan mengalihkan topik pembicaraan, mengapa ayah mencarimu, jangan kamu tahu. Ning Si Yuan sedikit bingung, saya tidak tahu mengapa ayah saya marah. Dia segera mengambil teko, membuatkan secangkir teh untuk ayahnya, dan menghiburnya, Ayah, apapun masalahnya, tolong tenanglah dan minum teh. Ning King Gang marah dan ingin tersenyum dan bertanya, Si Yuan, apakah kamu bingung dengan ayahmu atau kamu benar-benar tidak tahu apa-apa? Tahukah Anda bahwa setelah Anda pergi ke halaman pinus hijau tadi malam, tersebar ke seluruh rumah bahwa Anda dan bocah Tian Xing? Sebagai seorang ayah, saya tidak akan terus membicarakannya. Tidak mungkin baginya untuk menceritakan rumor tentang pakaiannya yang tidak rapi dan wajahnya yang memerah. Ning Si Yuan tertegun sejenak dan tiba-tiba menyadari. Oh, itu dia. Dia mengangguk, dengan senyuman di wajahnya, dan berkata dengan penuh semangat, Ayah, aku hanya ingin memberitahu Anda tentang hal ini. Tadi malam, saya pergi ke halaman pinus hijau dan melakukan hal yang sangat penting di ruang rahasia bersama Tian Xing. Hal itu menyangkut nasib anak-anak Ning. Anda tidak dapat menebak apa itu. Ning Si Yuan adalah penuh kegembiraan dan harapan. Ning Kinggang hampir muntah darah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dengan liar, kamu dan anak laki-laki itu kesepian dan menjanda. Jika kamu menghabiskan sebagian besar waktumu sendirian di ruang rahasia, apakah ayah tahu apa yang telah kamu lakukan? Bagaimana ibumu bisa mengandungmu jika kamu tidak mengetahuinya? Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Ning Si Yuan tertegun, wajahnya tanda tanya, sedikit kacau. Tapi dia adalah orang yang cerdas, dan dia segera menjawab dan menghentakkan kakinya karena malu. Ayah, apa yang kamu bicarakan, Ning? Kinggang tanpa daya membantu keningnya dan berkata dengan bermartabat, Oke, karena kamu berpura-pura bingung, ayahku akan melepaskan wajah tua ini dan mengatakan yang sebenarnya. Ayah bertanya padamu, apa yang kamu lakukan dengan Tian Xing di ruang rahasia tadi malam? Ning Si Yuan menjawab tanpa berpikir, putra Tian Xing punya cara untuk menyelesaikan masalah Tian Xiang dalam darahku. Dia membantuku memeriksa darahku di ruang rahasia. Omong kosong, solusi Tian Xiang diketahui oleh anak-anak Ning. Ning Kinggang tidak memiliki nafas yang baik untuk minum dan bertanya, inilah alasan kamu bertemu di ruang rahasia. Tanpa menunggu Ning Si Yuan menjelaskan, dia berkata dengan sepenuh hati, Si Yuan, ayah tahu bahwa kamu tidak ingin menikah dengan keluarga Ki, dan kamu tidak dapat melihat Ki kembali. Menjadi seorang ayah memahami pikiranmu dan tidak tidak memaksamu. Tetapi kamu harus tahu bahwa ini bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah. Sekalipun kamu menyukai Tian Xing dan ingin bersamanya, biarkan dia membantumu menyelesaikan masalah. Tapi bagaimanapun juga, kamu sudah bertunangan. Kamu bisa, jangan terburu-buru. Kita harus mencari kesempatan yang cocok untuk mendapatkan pemahaman dari keluarga Ki sebelum kita bisa pensiun. Sampai saat itu tiba, kamu dan Tian Xing bisa menikah dengan cara yang pantas. Terlebih lagi, setelah darahmu dan Tian Xing menyatu, kamu, aku lebih memilih istirahat malam daripada buru-buru datang. Setidaknya, kamu harus merapikan pakaianmu, menenangkan suasana hatimu, lalu meninggalkan halaman pinus hijau. Sekarang lebih baik, kamu terlihat oleh penjaga dan para wanita. Sekarang rumah menyebar, kita semua tahu bahwa anda dan teman sekamar Tian Xing. Jika anda tidak menghentikan berita. Jika anda bertindak gegabuh kali ini, anda akan mempermalukan keluarga Ning. Ning kinggang satu nafas mengucapkan kata-kata di dalam hati, dapat diucapkan menjadi patah hati. Ning si Yuan tertegun di tempat dan benar-benar terpana. Ekspresinya luar biasa. Lenggat lama sekali, akhirnya sadar kembali, tiba-tiba wajah malu dan marahnya membeku. Ayah, dari mana rumor ini berasal? Ini untuk memfitnah saya dan Tuan Tian Xing. Bagaimana anda bisa ditipu? Saya dan Tuan Tian Xing tidak bersalah. Tadi malam di kamar rahasia, dia baru saja memeriksa darah saya. Bagaimana kami bisa melakukannya? Bagaimana jika kita bahkan tidak melakukan kontak kulit? Ning si Yuan di bawah kemarahan, kata-katanya juga tidak menutupi, cara langsung untuk memahami kebenaran. Giliran Ning kinggang yang tercengang. R. Si Yuan, apa yang kamu katakan itu benar? Ning si Yuan dengan tegas berkata, Benar sekali. Guru Tian Xing adalah seorang dokter ajaib. Dia telah menemukan penyebab Tian Xiang. Dia berjanji kepada saya bahwa dia akan membuat pil ajaib dalam lima hari dan bantu aku memecahkan masalah Tian Xiang. Jika percobaan berhasil, anak-anak Ning tidak akan diganggu oleh Tian Xiang di masa depan. Bagaimana bisa begitu? Kabut hati Ning kinggang menghilang, tetapi juga menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan. Ning si Yuan berkata dengan wajah dingin, putra Tian Xing memiliki niat baik untuk membantu kita. Bagaimana kita bisa membiarkan dia membawa pot hitam dan dirusak oleh rumor. Ayah, kamu harus mengendalikan rumor tersebut. Dan menghilangkannya dalam waktu sesingkat-singkatnya. 2949. Kebenaran terungkap. Ning kinggang merasa lega, tapi juga terkejut dan luar biasa. Si Yuan, ayahku tahu bahwa kekuatan putra Tian Xing tidaklah vulgar, dan kemampuannya sangat bagus. Tapi bagaimanapun juga, dia masih muda, bagaimana dia bisa punya waktu dan tenaga untuk belajar kedokteran. Tidak mungkin menjadi dokter ajaib. Karena ribuan tahun, Nenek Moyang keluarga Ning tidak mengetahui berapa banyak dokter yang mereka cari, namun mereka tidak dapat menemukan alasannya. Bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak negara bagian Senjun, Nenek Moyang keluarga Ning, cukup beruntung bisa bertemu dengan mereka, tetapi mereka tidak dapat menyelesaikan masalah. Nenek Moyang berspekulasi bahwa hanya orang yang paling berkuasa di Kerajaan Tuhan yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan jika dia memiliki bakat dan pembelajaran yang hebat, dia tidak dapat bersaing dengan Raja Tuhan. Reaksi Ning Si Yuan datar, bahkan amarahnya belum hilang. Sebelum memasuki ruang kerja, Ning Qinggang sangat marah, namun dia penuh antisipasi dan kegembiraan. Bersemangat. Putra Surga berkata bahwa dia telah memecahkan beberapa masalah darah serupa. Sebaliknya, darah Ning tidak menjadi masalah. Ning Qinggang sedikit mengangguk, penuh emosi, tidak peduli bagaimana caranya, lima hari kemudian kita bisa melihat akhirnya. Karena Tian Xing penuh percaya diri, saya lebih suka mempercayainya. Jika dia benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya, maka dia adalah dermawan terbesar Ning dan bintang keberuntungan yang diberikan Surga kepada keluarga Ning. Pada saat itu, bagaimana saya bisa membalasnya? Ning Si Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, jika Anda tidak mengatakan bagaimana cara membalas Budi kepada dermawan, setidaknya Anda tidak bisa membiarkan dia membawa pot hitam dan divitnah oleh anak-anak di belakang punggungnya. R. Ning Qinggang sedikit malu dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, ayah telah mengirim seseorang untuk memeriksanya. Terlebih lagi, ayah dapat mengendalikan rumor tersebut hari ini dan menyingkirkannya. Ning. Si Yuan merasa lega dan memberitahunya, tadi malam, Guru Tian Xing mengirim seseorang ke gudang untuk mendapatkan banyak bahan obat. Saat ini, dia sedang memurnikan obat secara tertutup. Manfaatkan dia untuk tidak melewati bea cukai, tidak tahu rumor itu, Anda sesegera mungkin menyelesaikannya. Ning Qinggang sekali lagi berjanji bahwa itu akan diselesaikan hari ini. Jadi, Ning Si Yuan meninggalkan ruang belajar. Ning Qinggang tidak menunda waktu, segera memanggil klan Ning untuk mendiskusikan bisnis di aula. Desas-desus telah menyebar, dan anak-anak serta leluhur Ning mempercayainya. Dia harus mengadakan pertemuan untuk memperjelas masalah dan menghilangkan kesalahpahaman. Setelah menyelesaikan ini, dia harus berurusan dengan rumor dan penutur rumor, dan telah memblokir rumor dan berita tersebut. Semua seutuhnya. Kita harus menghilangkan semua rumor sebelum Ji Tian Xing meninggalkan izin tersebut. King Song Yuan adalah kediaman Ji Tian Xing. Di ruang rahasia, Menara Dewa Hitam berdiri di atas tanah. Ji Tian Xing sedang menyempurnakan sendan di ruang waktu pagoda yang terdistorsi. Obat mujarab dan ramuan yang ingin dia saring adalah obat Dewa kelas atas. Dibutuhkan waktu satu tahun bagi seorang apoteker biasa di negara bagian Shen Jun untuk menyempurnakannya. Dia berbeda. Dia tidak hanya memiliki berkah dari kuali Dewa Sembilan Surga, tetapi juga memiliki pengalaman alkimia di negara bagian Shen Wang. Jadi hanya butuh waktu tiga bulan saja. Sekalipun terjadi kecelakaan dalam proses alkimia, alkimia gagal. Paling lama enam bulan, dia masih bisa menyelesaikannya. Dalam enam bulan terakhir, dunia luar hanya punya tiga atau empat hari. Oleh karena itu, dia membual kepada Ning Si Yuan bahwa masalah itu akan diselesaikan dalam waktu lima hari. Tripod Ji Tian Shen digantung di ruang waktu yang terdistorsi dan mengembang hingga ketinggian seratus sang, dan seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya warna-warni. Sending sedang beroperasi, dan ada api Dewa Ji Tian yang berkobar di dalam. Ji Tian Xing telah memasukkan lusinan bahan obat ke dalam sending. Sekarang, dia duduk bersila dalam ruang dan waktu, memegang senjue di tangannya, terus-menerus melepaskan kekuatan sucinya dan mengendalikan sending untuk memurnikan pil. Perjalanan waktu yang sunyi. Dia penuh perhatian dan teliti dalam proses alkimia tanpa kesalahan apapun. Bagaimanapun, ini adalah pil Dewa tingkat tertinggi yang dia sempurnakan secara pribadi setelah kelahirannya kembali. Setiap pil Dewa kelas atas milik raja bernilai puluhan juta harta. Jika efeknya spesial, harganya bisa dinaikkan beberapa kali lipat hingga ratusan juta batu. Enam pil ajaib yang dimurnikannya kali ini disebut pil pemurnian darah Dewa kuno. 12 obat yang harus disiapkan disebut rebusan Sen Xin Jing Ye. Ini adalah obat unik untuk Tian Xiang darah Ning. Tian Xiang dari Ning Xi Yuan, Ji Tian Xing dapat melihat apa yang terjadi. Itu tidak rumit. Nenek Moyang Ning telah memurnikan darah khusus lainnya sebelum mereka mendapatkan darah kera. Darah istimewa itu berwarna emas, mengandung aroma istimewa, seharusnya darah ras kuno. Jenis darah ini sama dengan darah keratianu, yaitu darah setingkat raja. Di daratan Hautian, ini adalah darah terkuat teratas. Namun sayang sekali darah emas ras kuno agak tipis, dan kekuatannya tidak terlihat jelas. Dan darah Dewa Keratianu membuat Nenek Moyang Ning lebih berkualitas dan kekuatan mereka meningkat pesat. Dengan budidaya leluhur Ning yang terus-menerus, darah keratianu menjadi semakin murni, dan darah ras kuno ditekan. Ribuan tahun telah berlalu. Anak-anak Ning hanya mengetahui darah kerat, tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan darah purba lainnya. Namun, darah ras kuno juga merupakan darah abadi tingkat raja. Akibatnya terjadilah konflik antara kedua jenis darah tersebut, sehingga timbuloh Tianxiang. Hal itu membuat anak-anak Ning tidak mampu menerobos alam Tuhan dan monarki, bahkan mati seketika. Masalahnya sesederhana itu. Tapi kuncinya adalah kekuatan negara Raja Dewa tidak bisa dilihat sama sekali. Yang kuat tidak dapat menemukan darah kuno, tidak dapat melihat level darah, dan tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Oleh karena itu, keluarga Ning telah mengundang banyak dokter, mencari banyak Raja Dewa yang kuat tidak ada gunanya. Sekalipun itu adalah Raja Dewa Puncak, semuanya tidak berdaya. Masalahnya hanya bisa diketahui dan diselesaikan oleh Raja sendiri. Namun, tidak ada Raja di seluruh Kekaisaran. Di wilayah Tianbei yang luas, seharusnya ada Raja Dewa yang kuat. Tapi orang kuat di alam seperti itu, bukan keluarga Ning yang bisa dihubungi, bahkan Kerajaan Api Darah pun tidak memenuhi syarat untuk dihubungi. Karena alasan inilah Tian Sang pada pembuluh darah Ning menjadi penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Untungnya, keluarga Ning bertemu Ji Tian Xing. Raja Dewa Manusia yang misterius ini adalah Raja Dewa yang dulunya kuat. Terlebih lagi, itu adalah Raja Dewa Puncak yang paling kuat. Meskipun, tingkat kekuatannya belum kembali ke alam Dewa. Tapi pengalaman, wawasan dan pengalamannya semuanya ada. Dengan menggunakan metode rahasia sentong, kita pasti bisa melihat petunjuknya. Seperti kata pepatah, yang tidak bisa berarti tidak sulit, dan yang sulit tidak akan sulit. Bagi Raja Dewa, Tian Sang adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Bagi Raja Tuhan, itu hanyalah campuran dari dua darah setingkat raja, yang mengarah pada pengucilan dan konflik. Pembuluh darah ras kuno dapat dihilangkan dengan meminum sendan dan obat-obatan, dan mempraktikan Sen Lian Sui Jue Kuno. Tidak ada masalah dalam menyimpan darah kera. Apalagi darah Ning Si Yuan akan lebih murni. Bakat dan potensinya semakin terstimulasi, akan segera mampu menembus Raja Dewa, pencapaian masa depan tidak terbatas. Ini hanyalah masalah kecil bagi Ji Tian Sing. Namun bagi keluarga Ning, hal itu untuk mengubah nasib dan memberi manfaat bagi kesejahteraan generasi mendatang. Hadiah yang bagus. 2.950 Ji Tian Sing merasa lega karena proses alkimianya sangat lancar. Hanya dalam 3 bulan, 6 pil pemurnian darah Dewa Kuno dan 12 ramuan semuanya dimurnikan. Setelah pil keluar dari oven, cahayanya mekar penuh dan kekuatan sihirnya bergejolak. Itu benar-benar pil Dewa Raja kelas atas dengan hasiat luar biasa. Ribuan tahun kemudian, saya pertama kali menyempurnakan ramuan ilahi tingkat raja. Tidak ada kecelakaan. Akhirnya, saya tidak melupakan pengalaman menyempurnakan alkimia saat itu. Ji Tian Sing dengan senang hati menyingkirkan Tripod Dewa Sembilan Surga dan meninggalkan pagoda dengan 6 pil ajaib dan 12 ramuan. Dalam 3 bulan terakhir dalam ruang dan waktu yang terdistorsi, hanya 2 hari telah berlalu di dunia luar. Ji Tian Sing keluar dari ruang rahasia dan berkata kepada penjaga di pintu, pergi dan beritahu Nonaning bahwa pilnya telah dimurnikan, dan minta dia datang menemui saya. Ngomong-ngomong, masalah ini harus dirahasiakan dan Bisakah tidak diketahui orang lain untuk saat ini? Pengawal lapis baja perak ragu-ragu sejenak, lalu merendahkan suaranya dan berkata, Maafkan saya, Tuan Tian Sing, saya tidak berani memanggil. Ji Tian Sing mengerutkan kening, Mengapa? Pengawal berarmor perak itu menjelaskan dengan suara rendah, Tuan Rumah telah memberi perintah agar wanita tertua tidak diperbolehkan datang ke halaman pinus hijau dalam waktu 5 hari. Hah, kenapa? Ji Tian Sing mengangkat alisnya dan samar-samar merasakan ada yang tidak beres. Pengawal lapis baja perak itu membungkuk ketakutan dan berkata, Maafkan saya, Tuan Tian Sing, saya tidak tahu. Ji Tian Sing menatapnya dengan tajam dan bertanya dengan suara bermartabat, Apakah kamu tidak tahu atau tidak berani mengatakannya? Ini, pengawal lapis baja perak tidak mudah dijawab. Ji Tian Sing lebih yakin bahwa ada masalah, jadi dia berkata pada suhunya dan berkata, Apa alasannya? Katakan saja padaku, aku akan merahasiakannya untukmu. Jika itu terjadi padamu, kamu tidak akan pernah menyalahkannya. Dapatkan kepastiannya, pengawal berarmor perak itu hanya bernada santai, dan jantungnya jauh lebih stabil. Alasannya adalah terakhir kali kamu dan wanita tertua memasuki ruang rahasia dan tinggal lama sebelum keluar. Ketika wanita tertua meninggalkan halaman pinus hijau, pakaiannya tidak rapi, rambutnya berserakan, dan wajahnya masih kemerahan. Beberapa pengawal dan pelayan di halaman melihatnya, dan mereka berbicara di belakang mereka, mengira bahwa Anda dan wanita tertua. Belakangan, berita itu menyebar di pemerintahan, membuat semua orang tahu. Tidak hanya orang yang membicarakannya secara rahasia, tapi bahkan anak-anak klan pun membicarakannya. Tuan rumah sangat marah setelah mengetahui hal itu dan mengirim seseorang untuk mencarimu. Tapi jika kamu sedang mengasingkan diri, biarkan saja. Nanti, pemilik rumah mengetahui kebenaran dan memerintahkan untuk menghukum berat mereka yang membuat dan menyebarkan rumor. Empat pengawal dan pelayan yang membuat rumor tersebut dipukuli dan dibunuh di depan umum. Lebih dari selusin pelayan dan gadis yang menyebarkan rumor tersebut juga dihukum berat dan diusir dari Ning Fu setelah kebenaran diumumkan, pemilik memberi perintah. Siapapun yang berani membicarakan masalah ini atau membocorkan informasi akan dihukum berat. Pengawal berbaju besi perak juga tulus dan menceritakan keseluruhan cerita kepada Ji Tian Xing secara mendetail. Ini juga karena status Ji Tian Xing yang mulia, asal-usulnya yang misterius, dan dia baik hati. Hati pengawal lapis baju besi perak itu hidup dengan rasa hormat dan memperoleh yang sebaliknya jaminan pihak, baru kemudian berani mengungkapkan sepenuhnya. Orang lain, pengawal lapis baju besi perak pasti tidak berani mengatakan demikian. Begitu, Ji Tian Xing tiba-tiba menyadari, tetapi dia tidak bisa tertawa atau menangis. Ketika dia meninggalkan halaman pinus hijau, saya merasa ada yang tidak beres dan ingin mengingatkannya. Di luar dugaan, seperti yang diduga, hal itu menimbulkan kesalahpahaman. Untungnya, Tuan keluarganing menanyakan kebenaran tepat waktu, jika tidak, saya akan melompat ke laut dan tidak akan bisa mencucinya. Saya akan membawa pot hitam tanpa alasan. Melihat bahwa dia tidak marah, pengawal lapis baju perak itu merasa lega. Pada saat yang sama, saya lebih mengaguminya. Setelah ragu-ragu sejenak, pengawal berarmor perak itu berbisik, Tuan muda, bawahan saya mengatakan penistaan. Kami para pelayan juga melihat persahabatan antara pemilik dan wanita tertua. Meskipun kali ini, itu hanya kesalahpahaman. Tapi dalam pikiran semua orang, kamu dan wanita tertua sangat cocok. Kalian adalah pasangan yang sempurna satu sama lain. Sebelum dia selesai, Jitian Sing memelototinya, diam. Itukah yang perlu kamu khawatirkan? Pengawal berarmor perak segera tutup mulut dan berdiri dengan hormat. Jitian Sing melambai padanya untuk mundur, dan tidak membiarkannya memanggil. Bagaimanapun, halaman pinus hanya berjarak seribu kaki dari kediaman Ning Si Yuan. Dia hanya melepaskan akal sehatnya, menemukan Ning Si Yuan di kamar kerja, dan mengatakan kepadanya secara langsung, pilnya sudah dimurnikan, kamu bisa datang dan meminumnya. Tapi kamu sebaiknya menyelinap masuk dan tidak diperhatikan. Beristirahat di kamar kerjanya, mata birunya yang besar memandang keluar jendela ke langit. Dia linglung. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Suara Jitian Sing tiba-tiba terdengar di benaknya, membuatnya takut. Segera dia sadar kembali dan berbisik kaget, dia telah memurnikan menjadi pil dalam waktu kurang dari tiga hari. Apakah itu terlalu cepat? Mungkinkah itu palsu? Harapan. Dia segera turun dari tempat tidur dan memanggil pelayan untuk merawatnya. Pelayan itu terkejut pada dirinya sendiri karena wanita tertua selalu gagah berani dan jarang berdandan. Apa yang terjadi hari ini? Pesta seperti apa yang akan kamu hadiri? Agak mikir jauh-jauh apalagi bilang, pembantunya juga tidak berani ngomong satu sama lain. Segera, Ning Si Yuan memakai riasan halus, tidak terlihat di luar kamar kerja ke halaman pinus. Meskipun hari sudah malam, rumah itu penuh dengan orang-orang dengan pandangan campur aduk dan kegembiraan. Tapi dia menyembunyikan sosok dan nafasnya, dan tanpa ditemukan oleh siapapun, dia memasuki halaman pinus hijau. Sampai dia memasuki ruang rahasia dan melihat Ji Tian Xing, dia tidak menghilangkan sifat tembus pandangnya. Anak Tian Xing, apakah kamu sudah memurnikan pilnya begitu cepat? Ning Si Yuan menatapnya dengan mata cerah, dan ekspresi kegembiraannya menutupi kata-katanya. Ji Tian Xing mengangguk sedikit, mengeluarkan pil emas, dan bola cahaya warna-warni, menyerahkannya padanya. Ini adalah pil pemurnian darah dewa kuno dan sepasang ramuan Sen Xin Jing Ye. Setelah Anda meminumnya nanti, saya akan memberikan Anda formula pemurnian darah dewa kuno. Setelah 36 minggu berlatih, Anda dapat mencapai hasil awal. Ning Si Yuan terkejut di dalam hatinya dan mengulurkan tangan untuk mengambil pil emas dan melihatnya dengan cermat. Melihat pola dan yang padat, mengandung aturan Sinto, dan cahaya kemasan yang indah, kekuatan ilahi terus bergerak. Dia bahkan lebih terkejut dan berseru tak percaya, apakah ini pil dewa kelas atas milik raja? Apakah Anda dewa tertinggi? Ji Tian Xing hanya terus tersenyum dan tidak banyak bicara. Masuk akal di dunia dewa bahwa hanya raja dewa tingkat tinggi yang dapat menyempurnakan pil dewa tingkat raja tingkat tinggi. Jika Ning Si Yuan tahu bahwa dia hanyalah raja dewa berikutnya, saya tidak tahu harus berpenampilan seperti apa. Ning Si Yuan dan memegang kelompok cahaya berwarna-warni, melihatnya dengan cermat. Saya melihat bola cahaya warna-warni itu, dibungkus dengan kumpulan sup obat berwarna merah ungu, seperti anggur-anggur pada umumnya. Ning Si Yuan dapat dengan jelas merasakan bahwa ada lusinan bahan obat di dalam sup, yang memancarkan kekuatan dan nafas khusus. Meskipun dia belum meminumnya, dia dapat melihat pil dan ramuan ajaib, yang menghilangkan keraguan sebelumnya dan penuh percaya diri pada Ji Tian Xing. Mungkin dia benar-benar memiliki keterampilan medis yang luar biasa, tetapi dia tidak menunjukkannya sebelumnya. Karena dia sangat percaya diri, obatnya mungkin efektif. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, dia tidak ragu untuk meminum sendan dan obat-obatan, dan bermeditasi pada tempat tidur Giok. Terima kasih.